Saya juga kaget ketika, oh ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu ya. Dia gak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ. Kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi hasil dibat di kedua. Hai bos, sawadika para kaum barbar. Wow, ngomongin politik memang gak ada habis-habisnya. Yang satu selesai, timbul lagi kegaduhan yang lain. Hal itu dilakukan Roy Suryos saat mengomentari penampilan Gibran Raka Buming Raka saat penampilan debat Cawapres pada Jumat kemarin. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengkritik Gibran karena menggunakan 3 mic sekaligus. Kritikannya itu diunggah di akun X Twitter. Dalam cuitannya, ia menanyakan kenapa Gibran menggunakan 3 mic sedangkan Caimin dan Mahfud MD tidak. Seharusnya KPU harus adil untuk menghindari kecurangan. Roy Suryos juga mengunggah tangkapan layar saat berdebat. Dalam tangkapan layar itu, Gibran memakai clip-on, headset, dan handheld. Roy bahkan mempertanyakan apakah ada orang yang berbicara dengan Gibran melalui airpon untuk memberi jawaban. Sontak saja, postingan tersebut langsung diserbu berbagai komentar netizen. Di sisi lain, ketua KPU Hasim Asyari menangkis tudingan tersebut dan mengatakan jika Roy Suryo dianggap tukang fitnah. Ia menegaskan yang ada di kuping adalah cantolan mic. Semua cawapres memang dibekali 3 alat mic yang semuanya sama untuk mengantisipasi jika ada salah satu mic yang bermasalah. Hasim Asyari juga menyatakan jika debat kemarin itu adalah sepontan. Tidak mungkin didekte atau mendengarkan bisikan. Nah bos, jadi seperti itu berita panas tentang perpolitikan Indonesia. Silahkan kencerotkan komentar kalian di depan warmindo samping rumahnya Roy Suryo. Terima kasih telah menonton!